Ibu ingin kamu menjadi anggota Kopassus gitu, tapi akhirnya Anda itu baru mendapatkan, baru menjadi anggota Kopassus. Dan menjadi anggota Kopassus tertua, itu di usia ke-55 tahun. Ceritanya dulu seperti apa sebelum Anda? Jadi, salah satu persyaratan anggota Kopassus dulu, RPK Adi dulu kan, harus akademiknya bagus. Ya, saya berusaha untuk mencapai 10 besar, karena obsesi itu. Saya mendaftar, entah bagaimana, karena jumlahnya mungkin cuma sedikit, akhirnya saya tidak dipanggil lah, tidak dipanggil. Saya sudah mendaftar, setelah saat cap saya di Kelapa 1, berpangkat tentang satu senior, saya daftar lagi. Wow, terus? Iya, sampai saya kapten, saya daftar lagi. Setelah apa, saya daftar lagi, siapa tahu saya punya pulang, enggak pulang. Tapi saya, karena itu pesan dan cerita saya, saya harus sampai gitu. Makanya, begitu saya menjabat sebagai KASAT, Maya Jane Agus yang sekarang dengan SESKO, SESKO TNI menyatakan bahwa saya akan merima gelar keurahmatan Kopassus. Saya bilang, saya tidak perlu, saya bilang. Iya, saya tolak. Saya tidak mau. Kalau kamu ingin memberikan kepada saya, saya ikut ujian-ujian yang ada semuanya. Saya ikut daftar, kemudian saya ikut ujian semuanya. Jadi saya ikut daftar malam, saya daftar. Kemudian saya senang pagi, jam 3 pagi dengan buka baju, ya saya ikut senang pagi. Saya direndam di SESKO Lembang, tengah malam ya saya masuk. Semuanya sampai saya menyebrang Cilacap ke Nusa Gambangan pada malam hari. Dan itu belum pernah dilakukan oleh Kopassus manapun juga. Itu Bapak minta sendiri? Saya bilang, saya tidak ada waktu lagi. Malam ini harus. Ya mungkin stres itu semuanya. Tetapi karena, itu adalah kekuatan. Kekuatan karena melaksanakan amanah. Makanya begitu saya dilantik. Saya masih, apa, pakaian loyang-loyang itu. Saya pakai heli ke Solo. Langsung saya pertama kali ke Makam Ibu saya. Eh, anakmu sudah melaksanakan perintahmu. Oh my nenek.